Hai baik teman-teman Bagaimana cara mengkloning diri sendiri di dalam filmura silakan teman-teman teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai pertama-tama saya menggunakan filmura versi 10 dan jika teman-teman belum mendapatkan filmura silakan teman-teman bisa dapatkan di website filmura.wondershare.com teman-teman bisa download gratis atau teman-teman bisa beli filmura kebebasan anda untuk kreativitas baik teman-teman untuk memulai mengkloning diri sendiri di dalam filmura yang pertama adalah teman-teman membutuhkan dua buah objek gambar video dimana gambar video ini diambil secara statis hanya objek orang saja yang berpindah tempat contohnya seperti ini teman-teman ini video pertama Hai dan ini video kedua Hai pengambilan gambar ini dilakukan secara statis kamera tidak berpindah dan objek lainnya seperti latar belakang atau background kemudian properti lainnya yang digunakan itu juga tidak berpindah tidak berubah dan tidak bergerak dan langkah berikutnya adalah kita akan tarik dua buah video tersebut ke dalam timeline video pertama kita tarik ke dalam timeline video kedua kita tarik juga ke dalam timeline dan kita tempatkan di atas video pertama kita tempatkan di atas video pertama jika sudah silakan teman-teman masuk ke menu efek kemudian pada bagian utility teman-teman klik dan teman-teman pilih image mesh jika sudah silakan teman-teman tarik dan masukkan ke dalam video kedua atau timeline nomor 2 maka hasilnya seperti ini dan langkah berikutnya kita akan double klik pada video kedua Hai teman-teman masuk ke menu video kemudian pada bagian bawah pilih video efek jika sudah pada bagian video efek ini teman-teman pilih yang paling bawah ini teman-teman kemudian double klik Hai maka dia akan berubah tampilannya seperti ini dan untuk mengatur posisi dari video satu dan video kedua silakan teman-teman keser pada posisi ik ya Hai misal seperti ini teman-teman ya dan teman-teman sudah bisa mengkloning diri sendiri di dalam film moral. Selanjutnya, jika dirasa background ini kurang menyatu, teman-teman bisa mengatur di menu folder ini, teman-teman. Silakan teman-teman atur, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika dirasa sudah sempurna, silakan teman-teman bisa klik OK. Baik, teman-teman, kita coba Apply. Sampai sini, teman-teman sudah bisa bagaimana cara meng-cloning diri sendiri di dalam Filmora. Selanjutnya, teman-teman bisa mengeksplor agar hasil editing teman-teman bisa jauh lebih bagus, semisal dengan menambahkan titel, efek, atau musik. Contohnya, teman-teman bisa menambahkan efek. Silakan teman-teman masuk ke menu efek, kemudian teman-teman pilih Overlay. Semisal, film ini, kita drag tarik ke dalam timeline, dan kita posisikan dia paling atas. Kemudian, kita tarik sesuai dengan durasi dari video tersebut. Teman-teman bisa atur dengan cara double-klik, kemudian kita atur sesuai kebutuhan nilai alpha-nya. Oke, kita coba play kembali dengan video yang sudah kita tambahkan Overlay. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, langkah terakhir, teman-teman bisa save as project ini, dan kemudian export. Silakan, teman-teman bisa ganti nama, kemudian tempat penyimpanan. Jika sudah, teman-teman klik setting, quality pilih base, kemudian frame rate 30, dan bitrate kita isi 10.000. Jika sudah, klik OK. Dan export. Baik, teman-teman, begitu saja video tutorial bagaimana cara meng-cloning diri sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.